Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise menyebut pemerintah akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak pasca kasus Angelin. Hal tersebut untuk mengatur lebih tegas mengenai hak asuh dan adopsi. Sementara itu, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa menyebutkan adanya pelanggaran proses adopsi yang dilakukan orang tua angkat Angelin. Kita akan melihat kembali mungkin ada revisi dalam Undang-Undang yang berhubungan dengan hak asuh maupun adopsi. Mengenai Angelina itu tidak melalui prosedur pengadilan yang jelas, itu hanya hak akte notaris saja. Jadi kalau dilihat itu sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, karena orang tua kandungnya Ibu Angelina ini tidak dibolehkan untuk bertemu dengan Angelina sampai umur 18. Itu kan sudah melanggar. Dari proses dan prosedur pengangkatan anak yang dilakukan atas Angelin, sepertinya tidak dipatuhi prosesnya. Karena kapan salah satu dari kedua orang tua angkat itu WNA, maka harus ada permohonan ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi. Ternyata proses itu tidak berlaku.